Kecurangan selalu menyalimuti timnas Indonesia, baik di kompetisi level Asia Tenggara maupun level Asia. Seperti yang terjadi baru-baru ini, sudah beberapa kali Indonesia mendapatkan kerugian akibat keputusan kontroversi wasit yang dianggap melakukan kecurangan terhadap Indonesia. Seperti saat menghadapi Qatar di Laga Perdana Grup A, Piala Asia U23 menghadapi Uzbekistan di partai semifinal bahkan saat melawan Irak dalam perebutan gelar juara ketiga. Entah apa, mimpi yang dialami oleh pasukan Sinteyong sampai harus mendapatkan kecurangan dari wasit. Akibat dari kecurangan tersebut, Indonesia pun gagal lolos ke Olimpiade Paris dan harus melewati negara perwakilan dari Afrika melalui babak playoff menghadapi dunia. Namun sayang, lagi-lagi timnas Garuda mendapatkan kabar buruk, di mana wasit asal Thailand, Sivakom Pudom yang sempat merugikan timnas dalam tiga pertandingan kursial kembali akan memimpin Laga menghadapi Guinea. Pertandingan hidup dan mati pasukan merah putih untuk lolos ke Olimpiade terancam gagal. Bagaimana tidak, Indonesia selalu mengalami kesialan setiap kali Sivakom Pudom menjadi wasit Farb. Hal ini sudah terbukti selama dalam kompetisi Piala Asia U23 Qatar. Indonesia selalu mengalami kekalahan, yakni saat menghadapi Qatar di grup A, menghadapi Uzbekistan di semifinal, dan melawan Irak dalam perebutan gelar juara ketiga. Sebagai informasi, Indonesia akan melawan Guinea pada Kamis 9 Mei 2024. Jika Indonesia kembali mengalami kekalahan, sudah dipastikan Panitia FC dan pihak terkait harus segera memeriksa wasit Sivakom Pudom. Pasalnya, muncul banyak spekulasi yang menyebutkan bahwa ada unsur kesengajaan yang dilakukan untuk menjegal Indonesia menang. Hal ini dikarenakan, Oknum tertentu tak senang melihat Indonesia semakin berprestasi. Sehingga, tak disangka lagi apabila pasukan Garuda mengalami kekalahan, maka di situ terdapat keputusan kontroversi dari wasit. Tak terima dengan kepemimpinan wasit Sivakom Pudom, para supporter timnas Indonesia pun mempertanyakan apa yang menjadi alasan AFC menunjuk Sivakom Pudom selalu memimpin laga timnas Indonesia, termasuk ketika melawan Guinea di babak playoff Olimpiade Paris. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah ada unsur mencurigakan yang ada di lingkungan AFC? Berikan pendapat kalian di kolom komentar.